Ketegasan Pemka Brau untuk menjaga Pulau Kakaban terusik dengan adanya pengajuan pengelolaan kawasan wisata Pulau Kakaban oleh salah satu badan usaha yang ada di Brau. Bahkan pengajuan permohonan yang dilakukan kepada beberapa instansi Pemka Brau tersebut telah mendapat rekomendasi terkait pengelolaan objek wisata Pulau Kakaban meskipun hingga saat ini Dinas Perikanan Brau dengan tegas melakukan penolakan. Bukan hanya pengelolaan biasa, dalam draft yang diterima Dinas Perikanan terdapat dengan lantai area kafe yang akan dibangun yang artinya akan ada bangunan yang didirikan padahal Pulau Kakaban telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah atau KKLD. Wakil Bupati Brau Agustan Tomo mengaku hingga saat ini belum pernah melihat hitam di atas putih soal pengetapan Pulau Kakaban sebagai KKLD. Meski begitu, mendengar rencana tersebut dengan tegas dirinya menolak pihak manapun yang ingin mendirikan bangunan di pulau yang terkenal dengan ubur-ubur tidak menyengat tersebut. Sementara itu dengan adanya rekomendasi dari sejumlah instansi di lingkungan PMK Brau terhadap pengajuan permohonan pengelolaan dan mendirikan bangunan di Pulau Kakaban, Agustan Menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap instansi tersebut. MS Zuhri, BNH TV melaporkan.